Senin pagi bertempat di Golden Ball Room Abadi Suite Hotel, Sekda Provinsi Jambi MD Anto menghadiri acara seminar nasional kemitraan strategis untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Acara dihadir langsung Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Ketua ISE Jambi, Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Provinsi Jambi, Unsur Vorkopimda, dan para tamu undangan lainnya. Seminar nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo dengan ditandai pemukulan GOG. Sekda Provinsi Jambi MD Anto menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya seminar nasional ini. MD Anto mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani butuh kemitraan dengan pihak swasta. Untuk itu dirinya meminta kepada pihak perusahaan yang memberikan CSR dapat memaparkan program dan bantuan CSR tersebut kepada pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga dalam perencanaan akan lebih tersinkronisasi. Kedepan, kalaupun ada pengembangan dari perusahaan yang mau CSR-nya itu mengembangkan beberapa perumpukan, sebaiknya juga perusahaan terlebih dahulu memaparkan dengan pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi, terutama dengan berpedanya. Sehingga nanti ada sinkronisasi perencanaan. Jangan nanti perusahaan sudah membina para petani, hasil panennya itu nanti tidak terserap dengan pasal. Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo mengatakan di Provinsi Jambi terdapat desa yang memiliki usaha kompos sawit yang sudah cukup besar. Hal tersebut salah satu cara untuk mensejahterakan petani dan warga desa. Untuk itu, Eko meminta agar di desa tersebut dapat dibuatkan tempat pelatihan. Bagi desa-desa yang berbasis, kelapa sawit dapat belajar. Meminah desa-desa memberikan pasar, sehingga dengan skala produksi yang cukup, sehingga masyarakat desa bisa terintegrasi secara vertikal. Tadi saya juga minta untuk membuat semacam tempat pelatihan di sini, sehingga desa-desa lain yang berbasis kapas sawit bisa belajar di sini.